Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah waktu untuk 1 SWAT dominasinya. Ini sudah lebih dari 15 mata sejak Yixuan berada di Yung Jianpik. Setiap hari, Yixuan mempelajari beberapa SWAT teknik dari Master Yui. Dalam hal ini, karena menjadi baik di buku, Yixuan akan menjadi pilihan untuk membuat makan malam di masa depan. Selama bersama di Yung Jianpik library, Jeng Jiansek Disciples datang dan beritahu bahwa Master Yui, yang perlu diperkenalkan kepada Yixuan. Yixuan kemudian bertanya kepada Master Yui, mengapa dia harus pergi ke SWAT bearer terrace. Master Yui mengatakan bahwa Yixuan akan tahu apabila dia ada di sana. Dalam hal ini, Master Yui juga mengatakan Yixuan kuat. Ini membuat Yixuan tersebut dan berharap bahwa tidak ada yang terjadi. Di SWAT bearer terrace, Yixuan dipercaya oleh dua anak-anak Yung Jianpik, Pai Liyu dan saudara Lanyu. Yixuan dapat memperkenalkan dirinya dengan baik dengan Pai Liyu. Sementara dengan saudara Lanyu mempunyai cara tersebut dan memperkenalkan cara Yixuan tersebut. Yixuan kemudian bertanya dan berkata bahwa Yixuan dan lainnya harus menjadikan misi. Selain itu, Yixuan dan Pai Liyu menjadikan permintaan tersebut. Yixuan had to obey all senior Lanyu's orders. The elder requested that they leave immediately. However, since Yixuan was not proficient enough to raid the flying sword, he was forced to raid the flying sword with Pai Liyu. In short time, the three of them arrived at the Ten Thousand Island, a part of Tang Jiansek. The three of them were assigned to investigate the disappearances of Mantang Jiansek disciples. And since three of them were in the Imperial Law realm, while the remaining Sikhs were in the Manifestation realm, the person who caused this problem at least must indulge to Imperial Law realm. And the two of them are among the above of that person. In Yixuan's opinion, it is just fully that they came to this place in our way. Yixuan's opinion of vendor senior Lanyu. And the Yixuan thing Lanyu didn't think of this possibility. In Yixuan's opinion of vendor senior Lanyu is that they must want to believe this place. You are organic and economic systems like this, you should be very mysterious. What's this over style? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!